Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd segi puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah bagi junjunan kita Nabi Allah Nabi Muhammad s.a.w. menjadi hafizul quran atau penghafal quran merupakan dambaan bagi kaum muslimin dambaan bagi orang tua untuk anaknya agar kelak dia umil kiamah nanti memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya dan bisa menjadi syafaat bagi keluarganya tentunya menghafal quran butuh perjuangan dan proses waktu yang lama dan menghafal al quran akan menjadikan seorang hamba menjadi keluarga Allah subhanahu wa ta'ala dan tentunya menghafal al quran itu sangat mudah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan walakwa diyasarlal quran alizhikri wahalmi muddakir dan sungguh kami mudahkan al quran untuk memberi peringatan dan adakah orang yang mengambil pelajaran quran surat al-qamar ayat 17 dan bahasanya di dalam hadis nabi sallallahu wa sallam khairukum man ta'ala wal quran wa'allamah dan sebaik baik kalian itu orang yang mengajarkan al quran memberikan pelajaran khairukum man ta'ala wal quran wa'allamah mengajarkan dan mengajarinya bagi dirinya dan untuk orang lain oleh karena itu berikut tips tips cara menghafal quran menurut syekh doktor ayman rushdi yang telah beliau praktekan dalam kehidupan beri으로 kemah bahasa kata mengajarinya persegi kemah ayaman pengendan kemah kemah dan kemah kemah ATK bora kemah mengajarinya maaf ayam ayam jaman kemah dia ayam doktor terima kasih Kita tidak mempunyai untuk menciptakan untuk menciptakan untuk menciptakan untuk menciptakan.